Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan melakukan penggantian kanvas rem belakang pada motor Suzuki Hayate atau Suzuki Skyweb baut-baut yang harus kita buka diantaranya baut kenal pot di sini yang nyatu kedudukannya kenal potnya enggak usah dilepas dari depan cukup di bagian tengah ini dilonggarin nanti kita setelah ketiga bautnya terlepas bisa dicabut ke belakang pertama kita buka dulu baut yang belakang setelah ketiga bautnya terlepas tinggal dicabut ke belakang ini jangan lupa ininya dikendor dikendorin lanjut kita kendorkan kuno mu roda bagian belakang dengan menggunakan kunci 22 seperti biasa untuk penahannya seperti ini di bagian depannya diusahakan diganjalkan ke bagian blok yang tebal seperti pada dudukan sebleker agar lebih kuat lalu kita longgarkan baut seblekernya kita buka ya baunya setelah ini kita lepas bau 12 yang bagian depan selamat menikmati selamat menikmati seperti ini untuk melepas pelaknya seblekernya enggak usah dibuka cukup diangkat ke bagian atas nah seperti ini dan pelaknya bisa kita tarik luar lalu kita lepas dan ganti dengan yang baru selamat menikmati pasangkan bagian atas dulu lalu tarik bagian bawah tarik ke bawah ini setelah saya bersihkan bagian dalam dari trombolnya langsung kita pasangkan ini jangan lupa bosnya masukin dulu disini melamat menikmati melamat menikmati kalau kita lepas selamat menikmati mulai keberadaan Terakhir kita pasangkan bagian kenal pot Ya mudah ya simple tanpa harus mengukar knalpot bagian depan Oke demikian ya untuk cara menggantikan pasrim belakang pada Suzuki Skyweb atau Suzuki Hayate Setelah ini kita tinggal menyetelkan di bagian remnya mudah saja Oke sekian dulu untuk video saat ini Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya